MENGEJUTKAN Adam Panas Kena semprot dari pemuka agama kegara pajang foto Rizky Bilar dan Lesti Kejora Putra Seregar sampaikan fakta monohok usai ditegur seorang ustad Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang kerap membagikan potret kemesraan di media sosial Bahkan potret Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga kerap dibagikan oleh beberapa sahabatnya Lantaran memiliki hubungan yang klop Rekan Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun tak ragu membagikan hal-hal tersebut di media sosialnya Iya, satu di antara rekan Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini adalah Putra Seregar Bak kena getahnya Putra Seregar mengaku sempat terkena imbas usai memajang foto mesra sahabatnya di media sosial Putra Seregar akhirnya membagikan kisah tersebut Gegara nikah siri pasangan yang akrab di Sapa Leslar ini ditutup-tutupi Putra Seregar mengakui banyak pihak yang salah sangka hingga membuli dirinya Dalam tayangan kali ini Putra Seregar kembali membagikan kesalahpahaman ini saat ia ditegur seorang pemuka agama Mengunggah potret Bilar dan Lesti usai menikah siri Putra Seregar mengaku sempat kena tegur Karena sudah tahu mereka sudah menikah jadi berani posting mesra ujar Putra Seregar Sayangnya karena pernikahan itu dirahasiakan foto yang dibagikan Putra Seregar pun menuai polemik Bahkan Ustadz Dery Sulaiman turut memberikan komentar pada foto yang dibagikan Putra Seregar Take down postingan itu Putra Seregar mengaku tak mau ada kesalahpahaman yang semakin memperkeruh suasana Sesuai prediksi masuk lagi itu komentar karena itu gak bisa membuat semua orang suka dengan apa yang kita lakukan termasuk komentar Ustadz kesayangan saya sudah kayak keluarga juga Ustadz Dery Sulaiman jelas Putra Seregar Dapat komentar menohok dari Ustadz kesayangannya Putra Seregar Bak Adem Panas menyikapi hal tersebut ditambah lagi ayah Lesti Kejora hanya membalas komentar Ustadz Dery dengan emoji tersenyum saja jadi itu kaget banget habis posting subuh-subuh Bang Putra itu tolong dinasihati karena belum muhrim jelasnya terus ayah Kejora masuk aduh mampus ini jelek namanya pasti hanya memberikan senyuman pada komentar Ustadz Dery ungkapnya tak mau membuat kesalahpahaman antara dirinya dan sang Ustadz Putra Seregar pun bergegas menghubungi dan menjelaskan keadaan sesungguhnya akhirnya aku telpon sengaja gak lewat chat takutnya dicapture akhirnya saya jelasin tutur Putra Seregar Masya Allah Ustadz nanti akan minta maaf di komentar terus nanti di komentar mari kita doakan yang terbaik saja untuk Leslar jelasnya Alhamdulillah banyak yang mendoakan suasana jadi cair tantasnya selain itu Ustadz Subki Al-Buhari dipercaya oleh Lesti Kejora dan Rezki Bilar untuk menikahkan mereka berdua secara agama menurut Ustadz Subki ia sendiri yang memberikan saran pada Lesti dan Bilar untuk menikah siri agar hubungan keduanya halal di mata agama waktu itu saya beserta beberapa sahabat menganjurkan ya memang kalau sudah cocok istiqorah sudah dapat nikah aja kata Ustadz Subki saran itu diberikan setelah melihat kondisi Lesti dan Bilar yang selalu bekerja bersama tanpa mengenal waktu ditambah banyaknya aturan pembatasan selama pandemi COVID-19 yang dianggap menghambat rencana pernikahan keduanya sementara perihal pelaksanaan akad yang digelar dua kali Ustadz Subki mengaku tidak mau menjawab dengan berbicara soal Fiki ia hanya menjelaskan bahwa akad pertama sah secara agama sementara akad selanjutnya sah di mata negara saya tidak mau masuk ke dalam wacana Fiki ya tapi sesungguhnya yang awal karena situasi dan kondisi seperti itu kata Ustadz Subki kemudian yang kedua adalah sah atau resmi secara negara tutur Ustadz Subki diceritakan oleh Ustadz Subki awalnya Lesti sendiri ingin mendaftarkan pernikahannya langsung ke kantor urusan agama KUA sesungguhnya yang saya tahu mereka berdua khususnya Dede Lesti menyampaikan kepada saya dari awal pun mereka sudah menghubungi kantor urusan agama jadi pengennya mereka berdua langsung sah kata Ustadz Subki namun karena kondisi yang tidak memungkinkan saat itu atas saran para guru dan resu orang tua Lesti dan Bilar akhirnya memilih opsi mendaftarkan pernikahan mereka ke negara setelah menikah siri akhirnya ya kemudian mereka sepakat memutuskan untuk menikah dulu dan kemudian nanti lapor kata Ustadz Subki di lain sisi hukum menikah siri menurut agama islam sah nikahnya asal semua perseratan harus dipenuhi belakangan pernikahan siri menjadi heboh karena dilakukan sejumlah kalangan tokoh publik selebriti dan masyarakat lainnya khususnya menyikapi kehamilan Lesti Kejora yang belum lama ini menikah secara mewah dengan Dresky Bilar kabar kehamilan Lesti Kejora saat menggelar pesta mewah terjawab benar adanya kedua pasangan selebriti ini pun membuat heboh dengan kabar bahwa mereka telah melakukan menikah siri pada Januari 2021 sesuai ajaran islam menyikapi hukum menikah siri dalam islam Ustadz Abdul Somad LCMA menyatakan kalau rukunnya dipenuhi secara agama maka hukum menikah siri itu sah hukum menikah siri yang tak sah itu berdua di kamar hotel aku nikahkan engkau aku bayar 50 ribu sampai jam 5 sore tunai ujar Ustadz Abdul Somad lalu ada pertanyaan hukum menikah siri dosa atau tidak dijelaskan Ustadz Abdul Somad bahwa menikah siri itu ada rukunnya yakni ada wali saksi dua orang mahar ijab kobol bila itu dilaksanakan bila itu dilaksanakan maka hukum menikah siri menjadi sah secara agama islam meski sah secara agama Ustadz Abdul Somad menyarankan kepada perempuan sebisanya tidak serta merta mudah dinikah siri karena kalau menikah siri nanti bila lahir anak susah untuk dibuatkan akte kelahiran karena legalitas perkawinan secara hukum negara atau pemerintahan tidak ada kemudian menikah siri tidak disarankan untuk perempuan karena kalau laki-lakinya mati si perempuan itu tidak bisa menuntut harta warisan dari suaminya yang menikahnya secara siri kemudian akan menjadi permasalahan juga bila laki-laki yang menikahinya secara siri tiba-tiba kabur atau tidak ada maka bisa si perempuan itu mau nikah lagi susah karena talaknya digantung bagaimana menurut pendapat anda selamat menikmati selamat menikmati